Menegapi kasus dugaan penggelapan uang di Bank NTB Syariah, pemerintah Kabupaten Lobok Timur menyerahkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum untuk ditangani. Sebagai pemegang saham terbesar kedua setelah pemerintah provinsi, Pemkap Lobok Timur juga menginginkan adanya rotasi kepemimpinan untuk menghindari persoalan yang sama. Menyikapi kasus dugaan penggelapan dana sebesar 10 miliar rupiah di Bank NTB Syariah, sebagai pemegang saham terbesar kedua setelah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemerintah Kabupaten Lobok Timur melalui Kepala Bagian Ekonomi M. Sapuan mengatakan menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut untuk ditangani oleh aparat penegak hukum karena kasus tersebut merupakan kasus tindak pidana. Selain itu, tegas Sapuan pihanya juga menyarankan agar pengawasan diperketar serta dilakukan rotasi kepemimpinan untuk menghindari terulangnya persoalan yang sama. Dijelaskan Sapuan, ia juga berharap dan adanya kasus ini depiden yang diterima pemerintah Kabupaten Lobok Timur tidak berkurang karena target tahun ini depiden yang diterima pemerintah Kabupaten Lobok Timur sebesar 14 miliar rupiah dari total jumlah 93 miliar lebih modal yang disertakan pemerintah Kabupaten Lobok Timur. Kejadian seperti itu berarti kan kita menunggu Ini kan sudah masuk ke ranahnya TH kan ini Nah kemudian Ini diharapkan Provinsi selaku pemegang saham pengendari untuk segera Bannya yang lanjutin ini kan Nah ke depan Peran tugas dari jajaran dinasi untuk maksimalkan pengawasan disitu Sehingga pulau-pulau itu tidak terulang kembali Seperti diketahui terungkap dugaan terjadinya penggelapan dana 10 miliar rupiah oleh oknum supervisor atau penyedia pelayanan dan tunai bank RTB Syariah Ruhaili, Lombok TV, Lombok Timur Ruhaili, Lombok TV, Lombok TV, Lombok TV, Lombok TV... Ruhaili, Lombok TV, Lombok TV... Ruhaili, Lombok TV, Lombok TV, Lombok TV...